Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Untuk kali ini saya dahulukan untuk mengulas permainannya Daniel Dubov Di event turnamen Russian Championship Super Final 2022 di babak keempat Sebetulnya turnamen ini sudah memasuki babak kelima kawan Tapi karena di babak kelima kebanyakan game juga berakhir miss Hanya ada satu game yang berakhir kemenangan dari permainannya Maxim G.Give Tapi kita tidak akan mengulas permainannya Maxim G.Give Kita akan mengulas permainannya Daniel Dubov di babak keempat kemarin Untuk sementara waktu saya pending dulu untuk mengulas turnamen Vister Random Yaitu Chessnel LX 2022 yang ada di San Luis Karena beberapa komentar bahwa para penonton kita itu kebanyakan bingung Jika kita mengulas permainannya Vister Random kawan Oke kita akan ulas permainan catur biasa saja dari permainannya Daniel Dubov Tapi sebelum ke permainannya Daniel Dubov di babak keempat Saya akan berikan cuplikan game dari Daniel Dubov di babak kelima Bertemu dengan Shannon Sugirov Permainan di babak kelima ini kawan Permainannya adalah Karukan Defense dari Shannon Sugirov Dan Daniel Dubov memilih variasi klasikal Dan langkah-langkahnya cukup standar kawan Sering sudah beberapa kali langkah-langkah seperti ini dimainkan sebelumnya di game-game terdahulu Dan selanjutnya disini Pion E6 Gajah F5 Kuda F6 Masih ada langkah-langkah seperti ini Game ini juga terbilang cukup cepat berakhir kawan Ya berakhir sekitar langkah ke-17 kalau tidak salah tadi saya lihat Dan pada posisi seperti ini selepas pertukaran menteri kawan Kedua pemain sepakat remis Kembali kita lihat permainan remis yang begitu cepat dari Daniel Dubov di babak kelima ini kawan Oke kita lanjut ke game berikutnya dari Daniel Dubov di babak keempat kawan Bertemu dengan Grandmaster Arseny Nesterov Dimana Arseny Nesterov di babak pertama kalah oleh Artemiev Dan disini Dubov pegang hitam Nesterov mengawali dengan Pion Menteri Pion D4 Tidak dengan Pion D5 ataupun Kuda F6 kawan Tapi Pion Raja Pion E6 Pion C4 dan tidak dilanjut dengan Pion D5 Queen Scambit Melainkan Gajah B4 Skak Ini adalah variasi pertahanan Keres Gajah B4 Skak Diblokado oleh Gajah D2 Menantang pertukaran ditolak Gajah mundur ke E7 Putin melanjutkan pengembangan Kuda J3 Sekarang Dubov melangkah Pion D5 Dibiarkan tidak terjadi pertukaran Kuda F3 dipilih Atau kalian bisa melanjutkan dengan Gajah F4 Menteri C2 Nanti juga bisa disusul dengan Pion E3 Ini segera mengeluarkan tadi Gajah terlebih dahulu Agar rantai Pion tidak mengurung Gajah di peta D2 nanti Tapi disitu tadi Kuda F3 dan Kuda F6 Tentu saja segera mengamankan Raja Rokade Dan Gajah G5 Seperti yang saya sebut tadi Kepeta F4 bisa juga Menteri ke sini bisa juga Atau Pion H3 Gajah G5 Dan diikuti dengan Pion E3 Gajah tidak terkurung oleh rantai Pion nanti kawan Pion H6 Terjadi pertukaran Gajah sikat Kuda F6 Dipukul balik oleh Gajah Sekarang Pion E3 Rokade oleh Daniel Dubob Dan Pion H4 Cukup agresif Langkah putih di langkah ke sembilan ini Mencoba ingin mendorong Pionnya lagi mungkin kawan Untuk mendapatkan penguasaan Kalian juga bisa melanjutkan pada posisi menteri ini Yang biasanya suka keluar kawan Kepetak C2 Ataupun dengan menteri langsung ke petak B3 Benteng C1 Juga bisa kalian lakukan Atau bahkan melakukan pertukaran Pion Tapi Pion H4 Dipilih oleh Nesterov Dan Dubob Merespon dengan Pion G6 Pion C5 Juga bisa jadi pilihan Pion G6 Dipilih oleh Daniel Dubob Pion H5 Pion G5 Menolak pertukaran Barulah sekarang putih Mengawali pertukaran Pion Pion C Pukul Pion D5 Dipukul balik oleh Pion E Tetap menjaga atau mendapatkan kontrol Percuma juga Mengambil dengan menteri Karena masih ada kuda disini kawan Gajah D3 lanjut putih Dan gajah ditarik mundur ke B7 Memberikan opsi bagi menteri keluar Atau memberikan jalan bagi Pion Anti blokade ancaman Jika ada menteri berada satu diagonal Dengan gajah terangnya kawan Dan dibalas dengan gajah C2 Terlihat mengosongkan petak bagi menteri Ancaman skagmat Dibiarkan saja gajah E6 Tidak menteri ke petak D3 kawan Karena mudah dipatahkan dengan Pion F5 Tapi disini kuda ke E5 Terlebih dahulu sentralisasi Sekarang Pion C5 menantang pertukaran Ditolak Menteri D3 Disini dubok melangkah Pion F5 Tentu saja blokade diagonal terang Kuda punya tempat di petak G6 Sekarang ancam benteng Benteng naik ke petak F7 Dan sekarang putih melanjutkan pertukaran Pion lagi Pion D pukul Pion C5 Rokade merupakan pilihan utama kawan Tapi Pion D pukul Pion C5 Dubok melangkah Kuda A6 Ingin rebut Pion ini kembali Dan Pion ini sulit untuk di backup Karena percuma Benteng hitam juga siap keluar nanti kawan Serang Pion E Dengan dua dukungan sekaligus Rokade oleh putih Kuda ambil Pion C5 serang menteri Menteri ke E2 Dan disini Menteri B6 Serang Pion Diblokade oleh Kuda di B5 Tapi Dubok masih mempunyai gajah Sikat Pion B2 ancam benteng Benteng B1 Gajah kembali ke tempatnya Ke G7 Selanjutnya Kuda D4 Discover Attack Menteri menghindar ke D6 Dan benteng F ke D1 Menepati posisi lajur pusat kawan Begitu juga dengan bentengnya Daniel Dubok Benteng D8 Menteri F3 Kalian disini bisa menggeser benteng B ke C1 Tidak terpaku pada Pion ini Karena Pionnya cukup kuat Dengan dukungan dua perwira sekaligus Percuma juga Kalaupun ditinggal Kuda nanti Masih ada benteng yang menjaga Ya, sesekera mungkin Menempati lajur-lajur yang sudah terbuka penuh Tapi menteri F3 Kuda E4 Posisi Pion masih cukup aman kawan Dan disini putih mempunyai kesempatan Sikat kuda yang merupakan pilihan nomor 3 Atau bahkan kalian bisa bermain dengan langkah Benteng B ke C1 Ataupun kuda B5 serang menteri kembali Incar Pion Tapi disini putih mengangkat benteng D3 Dan disini langsung disikat kawan kuda Yang cukup mengganggu di petak pusat Oleh Daniel Dubok Melakukan pertukaran perwira Dipukul balik oleh benteng Kuda C3 Langkah yang sangat bagus kawan Walaupun pada posisi kuda ini Ya terbilang cukup kuat Walaupun terjadi pertukaran nanti Hitam masih cukup kokoh Dengan dukungan dua pionnya ini Tapi Dubok memilih langkah terbaik lainnya Untuk serang benteng Untuk mendapatkan tempo Juga incat pion yang ada disini Benteng digeser ke E1 Dubok tidak langsung pukul kawan Mungkin yang ditakutkan ya Nanti benteng A1 Wincar pion yang ada di belakang Tapi Dubok melangkah dengan benteng C8 Terlebih dahulu Serangan X-ray Gajah B3 Untuk memperkuat posisi pionnya Dijab dengan pion B5 Disini pion A4 Menantak pertukaran Dijab dengan pion B4 Ditolak untuk memperkuat posisi kuda Dan posisi kuda ini cukup nyaman juga kawan Dibalas oleh putih dengan pion A5 Menghentikan laju pion hitam Agar tidak terkoneksi kawan Raja naik ke G7 Lanjut Dubok Menteri G3 menantang pertukaran Disini Dubok menerima Karena merasa unggul posisi Langsung saja kawan Dan merusak bangunan pion putih Depan raja bertumpuk Disini benteng bergerak ke B7 Lanjut Dubok Apakah segera naik Untuk menghabisi pion ini Di langkah berikutnya Dan Dijab dengan langkah pion G4 Benteng C5 Ingin rebut pion ini Pion didorong maju Benteng naik ke B6 Dan sekarang pion G pukul pion F5 Lanjut Nesterop Diambil balik oleh gajah Disini kuda ancam gajah Gajah bergerak ke E4 Berkoneksi dengan pion Mengincar pion ini Nanti jika ada kesempatan Benteng berada di baris kedua Selanjutnya Raja putih H2 Benteng hitam Ambil pion A6 Oleh Dubok Benteng putih Ambil pion B4 Oleh Nesterop Disini benteng B6 Menantang pertukaran Benteng bergerak ke C7 Untuk ancam kuda Juga bagus Dipilih oleh hitam Tapi Dubok Ingin bermain simple Menantang pertukaran benteng Diterima Dipukul balik oleh pion Selanjutnya Benteng A1 Coba ingin menusuk baris ketujuh nanti Disini benteng B5 Ancam gajah Benteng bergerak ke A7 Raja mundur ke F8 Untuk menghindari discover check Untuk mendekati kuda kawan Untuk incar kuda Dan pada posisi Gajah ini juga sulit Untuk bergerak lagi kawan Kalau mundur ke sini Ya masih ada gajah Kesini disikat oleh kuda Disikat oleh benteng Kudanya tewas Jadi hitung-hitungannya Putih akan kehilangan Satu perwira Kuda C6 Dipilih oleh Nesterov Benteng ambil gajah B3 Kuda D4 Ancam benteng Benteng ke B2 Persiapan ambil pion Yang sulit untuk Dihindari lagi kawan Disini kuda ke E6 Skak Raja bergeser ke G8 Benteng G7 Skak Raja ke H8 Dan dibalas dengan Benteng F7 Ingin melakukan skak Bolak-balik kawan Sehingga nanti Permainan bisa Beragremis Tapi tidak dibiarkan Oleh Daniel Dubok Ambil pion G2 Skak Raja H3 Skak Pion G4 Skak Raja maju Ke H4 Dan skak lagi Di peta H2 Memaksa Raja ambil pion Kenapa harus Memaksa Atau mengorbankan Pion kawan Karena terlihat Benteng putih ini Akan mondar-mandir Melakukan skak Skak yang berulang kawan Dan beragremis Oleh karena itu Daniel Dubok Ingin membuka Lajur G Dengan mengorbankan Pion G4 Ambil contoh Di posisi Tadi hitam Mendorong pion Skak-skaknya Berulang-ulang kawan Dan skak-skak Berulang Permainan beragremis Oleh karena itu Membuat langkah Pengorbanan Benteng H2 Skak Raja ambil pion Terbuka Lajur G kawan Dan nanti Benteng Menjaga Petak-petak ini Jika ada ancaman Lagi skak-skak Yang berulang Dan sekarang Giliran Dani Dubok Melangkah lagi Pion D4 Dimainkan Mengorbankan Pionnya Sekali lagi Kawan Diterima Tujuannya Tadi mengosongkan Petak bagi Pergerakan Kuda D5 Untuk Menjaga Pergerakan Kuda Putih Yang ingin Lompat ke Petak F4 Mungkin Ancam Benteng Ataupun Melakukan Manuver Ke tempat-tempat Yang lain Tapi Percuma Juga Kawan Setelah Kuda F4 Dupok Melangkah Dengan Raja Bergerak Ke Petak D8 Di posisi Putih Nesterov Menyerah Di langkah Ke 52 Alasan Putih Menyerah Sangat Jelas Karena Sudah Kalah Jumlah Perwira Hitam mempunyai Pion Bebas Yang cukup Cantik Untuk Melenggang Maju Tentu Saja Langkah Raja Ke G8 Ini Memaksa Pertukaran Perwira Sekali Lagi Ya Kalau Kuda Ambil Benteng Raja Hitam Juga Mendapatkan Benteng Dan Juga Punya Tempo Untuk Bergerak Lagi Sedangkan Kuda Tidak Mempunyai Banyak Petak Untuk Melangkah Ya Kalau Mundur Ke Petak E1 Disini Hitam Akan Mendorong Pion Maju Dan Bisa Sampai Promosi Oke Itulah Kenapa Pada Posisi Putih Tidak Punya Harapan Untuk Bermain Remis Untuk Mendapatkan Remis Setelah Raja G8 Menyerah Di Langkah Ke 52 Itulah Kemenangan Pertama Dari Daniel Dubov Setelah Tiga Game Sebelumnya Berakhir Remis Dan Kembali Remis Di Babak Ke Lima Tapi Sementara Ini Tadi Kita Lihat Komposisi Di Klas Semen Bahwa Daniel Dubov Menang Tidebricks Memimpin Klas Semen Sementara Sampai Lima Babak Dengan Perolehan Tiga Poin Semoga Permainan Kedua Pemain Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh